Sabar dulu Sudah live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Suparmin Di Apa Podcast Kamar Kos Hari ini ada breaking news Tentang COVID-19 Yang ada di Kabupaten Brebes Ini kita beritanya baru nongol Beritanya baru nongol ya Beritanya baru nongol di beberapa Apa namanya Di beberapa media online Karena banyak banget yang mau nanyain ke aku Sebenernya aku mau beberapa 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 hari sekali Misalkan 3 hari atau 4 hari sekali Pink papat Jadi seminggu paling pink pindu atau pink gelu Tapi ternyata Banyak banget teman-teman di Bumiayu Yang meminta Konfirmasi tentang Berita yang beredar di Media Massa Yang menyatakan bahwasannya Ada 4 orang Di Bantar Kawung Yang Positif Positif Tes Rapid Ya Jadi ini Beritanya masih simpang siur banget Teman-teman Bukan simpang siur ya Teman-teman masih menerimanya Dengan simpang siur Sebenernya Ini bener Positif Positif Ya Jadi Positif Tes Rapid Jadi tolong ini dibedain Ini kalian harus baca dulu Positif Tes Rapid Nah Apakah dia Positif Positif Corona Ya Itu tinggal tunggu saja Kabarnya Atau informasinya Dari Apa namanya Informasi dari Dari Pemerintah Kabupaten Brebes Karena kita belum tahu juga Bagaimana Kondisinya Bagaimana ininya Tapi yang jelas Orangnya Sudah dipindahkan Dari Bumiayu Ke RS Sudah Brebes Ya Jadi Ya kayak Pokoknya Wong Dipindah Nah Ini ada 4 orang 4 orang ini Adalah Orang yang baru pulang Dari Dari Goa Ya Sulawesi Dan Kita mau baca Satu-satu ya Mau baca Jadi Mohon maaf Kalau teman-teman Semuanya Yang pada Nungguin Informasinya Apakah benar Atau tidak Makanya kita akan Harus Konfirmasi dulu Ini beberapa Beberapa orang Sudah saya hubungi Tapi belum Ada yang Belum Ada asing nyambung Belum ada asing nyambung Jadi ngampurannya lah ya Misalnya Nyengkur ngomong Kecep restok Dewe kan Halo semuanya Nah Ini kita lagi ngebahas Ini lagi ngebahas Silahkan Kalau mau Komen-komen Yang mau Komen di bawah Silahkan Nanti kita Ngobrol bareng-bareng Kita Apa Dijelasnya lah Nah Ke informasi Tasing pertama Dari kumparan.com Empat jamaah Tablik Akbar Goa asal Brebes Positif Rapid Test Setelah menjalani Rapid Test Empat warga Brebes Yang mengikuti Pengajian Ijtima jamaah Jamaah Tablik Tablik Akbar Zona Asia 2020 Di Goa Sulawesi Selatan Beberapa Waktu lalu Ternyata Positif Corona Atau Covid-19 Mereka merupakan Warga Kecamatan Bantar Kawung Berdasarkan informasi Dinkes Brebes Hingga hari ini Sebanyak 20 orang Dalam pantauan Atau UDP Yang semuanya Merupakan Jamaah Tablik Akbar Mereka pulang Dari Goa Sulawesi Selatan Dan sampai Di Brebes Tanggal 24 Maret 2020 Sebagian mereka Sudah melakukan Rapid Test Sisanya Siang ini Akan melakukan Rapid Test Tersebut Yakni 25 orang Kecamatan Bantar Kawung 5 orang Lainnya Warga Kecamatan Salam Dari Rapid Test Memang benar Positif Jadi Benar Positif 4 orang Positif Rapid Test 4 orang Total ODP Jamaah Tablik Akbar Di Goa Sampai saat ini Untuk sementara Ada 28 Orang Dari Brebes Ucap Kepala Dinas Kesehatan Dr. Sartono Tadi Siang Ia menambahkan Untuk proses selanjutnya Kepada 4 orang Ini Yang sudah Apa namanya Yang sudah positif Sudah positif Rapid Test Ini Mereka Dirujuk ke RSUD Brebes Nah ya Karena kan RSUD Brebes Ini menjadi Salah satu tempat Terujukan Utama di Di Mana Di Kabupaten Brebes Tapi Pasar wagi Kanan tutup Baik Kondisi Tidak Berita Pasar wagi Kanan tutup Jadi Mereka Dites Di RSUD Bumiayu Tapi Kita akan Lakukan Tes Swap Kepada Semua ODP Jumaat Tablik Akbar Sampel Swap Itu Selanjutnya Dikirim Kesalah Tiga Untuk Diuji Laboratorium Jelasnya Sartono Memastikan Jika 4 orang Positif Rapid Test Kondisi Sehat Kondisinya Sehat Selain itu Juga Mereka Sudah Melakukan Isolasi Mendiri Selama 16 Hari Rapid Test COVID-19 Memang Akurasinya Belum 100% Makanya Kita Segera Lakukan Uji Swap Sampel Dahak Untuk Memastikan Jadi Jadi Buat Teman Teman Semua Ini Yang Yang Apa Namanya Ya Sing Pada Oleh Berita Bahwasannya Positif Ya Positif Rapid Test Tapi Belum Diswap Belum Diswap Jadi Nanti Mungkin Setelah Diswap Baru Bakalan Ketahuan Apakah Dia Positif Corona Atau Tidak Karena Sampai Sekarang Sampai Sekarang Masih Dinyatakan Positif Rapid Test Belum Ada Yang Bilang Belum Ada Yang Bilang Bawasannya Positif Corona Semua Baru Bilang Positif Rapid Test Ya Rapid Test Positif Mengarah Ke Corona Karena Kita Melihat Dari Corona Brebes .go .id Ya Data Pertanggal 20 April 2020 Total ODP Nya Anase 600 6 Orang Dan 294 Orang Dalam Pantauan 1365 Orang Selesai Pantauan 1 Orang Meninggal Dunia Jadi Orang Dalam Pantauannya Ada Sekitar 1660 Orang 294 Dalam Pantauan 1365 Orang Selesai Pantauan 1 Orang Meninggal Dunia Sedangkan PDP Pasien Dalam Pengawasannya 54 Orang Total PDP 6 Orang Dirawat 45 Orang Pulang 3 Orang Meninggal Jadi Sudah Ada 3 Orang Meninggal Pasien Dalam Pengawasan Dan Ini Belum Dites Apakah Dia Positif Corona Atau Tidak Jadi Yang Penting Dia Sudah Meninggal Dan Sudah Dikubur Ini Data Per 20 April 2020 Dari Corona Corona Dot Brebes Dot Brebes Cap Dot Go Dot Sedangkan Untuk PDP Atau Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Kue Ana Nek Nesini Hil Jadi Pemerintah Kabupaten Brebes Masih Menyatakan Bahwasannya COVID-19 Atau Pasien Positif COVID-19 Itu Masih Nol Nah Sedangkan Untuk Berita Ini Apakah Benar Empat Orang Ini Sudah Positif Ya Sudah Positif Sesuai Dengan Rapid Test Yang Sudah Dijalani Jadi Tolong Di 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 Serna Dulu Di Bahasanya Dia Positif Positif Corona Sesuai Dengan Uji Rapid Test Ya Ya Tolong Ya Ngonjong Ngebahasa Ngapak Kenceng Lagi Macap Berita Jadi Nengang Ngar Bisa Ngebahasa Ngapak Jadi Kayak Gue Jadi Sementara Itu Baru Test Rapid Nah Dari Ada Tegal Juga Sama Bahasanya Sebanyak Terindikasi Ya Sebanyak Empat Orang Warga Kabupaten Berbers Dilaporkan Terindikasi Positif Virus Corona Atau COVID-19 Melalui Rapid Test Keempat Merupakan Jamaah Pulang Dari Goa Ini Empat Goa Karena Teman-temannya Yang Dari Goa Karena Bat 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 Goa Sing Sing Pada Jamaah Tablik Akbar Asia Kayak Banyumas Kan Rony Banjar Negara Juga Sudah Sudah Dinyatakan Positif Jadi Tulung Warga Sing Sing Pada Sing Goa Tulung Mengaku Dan Itu Harus Dicek Harus Di Ini Biar Bada Ngerti Ya Terus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Banter Kawung Yang Juga Camat Setempat Eko Prianto Membenarkan Target Informasi Tersebut Dikatakannya Sedikitnya Ada 30 Jamaah Lebih Asal Banter Kawung Yang Pergi Goa Sulawesi Selatan Tadi Pagi Kita Lakukan Repi Test Keempat Orang Jamaah Atas Iniatif Gugus Tugas Desa Dan Hasilnya Empat Orang Itu Terindikasi Positif Jadi Terindikasi Positif Ya Jadi Kemungkinan Positif Jadi Kalian Mau Apa Kalian Mau Apa Masih Mau Macem-macem Masih Mau Pelang-peleng Kelayaban Nesi Pada Pengen Dolanan Tengah Gili Tempat-tempat Keramaian Nesi Pada Pengen Orang Mengindahkan Anjuran Dari Pemerintah Ya Terserah Kau Ketah Nyong Ya Orang Mikiri Nyong Ya Orang Orang Tue Kewenangan Tapi Kalau Pemerintah Sudah Menyatakan Bahwasannya Kalian Di rumah Saja Kalian Jangan Pulang Kampung Dulu Ya Mbok Yoh Jangan Dulu Pulang Kampung Ya Enggak Mudah-mudahan Kalian Semua Diberikan Keselamatan Diberikan Yang ada Diberita Ya Oke Kita lanjutkan Lagi Setelah Dikon Rapid Test Kata Dia Keempat Langsung Dirusulkan Untuk Membarikan Sweep Rencananya Hari ini Juga Keempat Akan Dirujuk Ke RSUD Brebes Jadi Benar Ya Kata Pak Siapa Pak Eko Tadi Pak Eko Supriyanto Camat Benter Kabung Doi Juga Udah Membenarkan Selain Itu Dari Apa Nama Dinas Kesehatan Dan Pak Sartono Ini Dari Kabupaten Kabupaten Brebes Juga Menyatakan Rapid Test Itu Hanya Untuk Screening Bisa Dikatakan Positif Negatif Itu Setelah Dilakukan Pemberiskan Sweep Jadi Kita Akan Lakukan Sweep Keempat Jemaah Itu Tadi Jadi Menurut Pak Sartono Ikuti Pak Sartono Oke Kata Pak Sartono Jere Ya Kita Turun Positif Atau Negatif Baru Terindikasi Saja Baru Tes Sementara Tes Rapid Ini Yang Lebih Jelas Nanti Kalau Sudah Disweep Positif Atau Tidak Nah Mekok Kue 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 Ketahuan Bahwasannya Dia Positif Corona Atau Tidak Oke Setelah Diambil Sweep Tenggorokan Akan Langsung Dikirim Ke Semarang Miki Dikirim Maring Solo Oke Dikirim Maring Semarang Radar Tegal Kita Juga Baca Dari SM Pantura Ini Informasi Juga Dari Pantura SM Pantura Sebanyak Empat Warga Kecamatan Bantar Kawung Diketahui Positif Virus Corona Dari Hasil Tes Rapid Tes Senin 20 April 2014 Mereka Mempunyai Riwayat Pulang Dari Goa Ya Kaya Miki Pada Baik Jadi Setelah Melihat Perkembangan Mereka Kemudian Menjalani Pemeriksaan 28 Menjalani Pemeriksaan 5 orang Di Pus Kecamatan Guaran Dari Jumlah Itu Empat Orang Menjadi Repet Tes Di RSUD Bumi Yudan Hasilnya Positif Ya Jadi Positif Arap Kena Corona Atau Orane Gue Jelas Saya Kutu Disweb Karena Ini Baru Kayan Kayan Mengarah Arah Mono Warga Baru Jujur Menurut Dia Pihak Saat Ini Terus Melakukan Tracking Terhadap Jamaah Yang Mempunyai Riwayat Pulang Dari Kegiatan Di Sulawesi Selatan Tersebut Sebab Dari Awal Warga Yang Banyak Yang Tidak Jujur Nah Banyak Warga Yang Tidak Jujur Awalnya Kita Tahu Hanya Ada 27 Orang Yang Mengikuti Kegiatan Di Sulawesi Selatan Ini Tapi Sekarang Bertambah Menjadi 32 Nah 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 Loh Gimana Ini Jadi Tulung Bagi Koko Kabe Sing Nembe Sing Nembe Pada Balik Sing Perantauan Tulung Jujur Yang Nembe Balik Sing Perantauan Dan Kabe Oras Halung Halungan Disit Isolasi Dingin Nah Kie Empat Orang Ini Sudah Isolasi Selama 16 Hari Bayangin Aja 16 Hari Loh 16 Hari 16 Hari Ternyata Positif Dan Selama 16 Hari Itu Lu Kemana Aja Dan Lu Ngapain Aja Itu Kan Yang Jadi Pikiran Kita Nah Kalau Misalkan Kita Habis Ketemu Kita Habis Main Pada Ketemu Si Pribe Coba Mumet Rari KKP Ha Mumet Tora Gue Akhirnya Kemisale Wange Lagi Pada Sehat Iya Emang Wange Pada Sehat Tidak Ada Gejala Tidak Apa Ternyata Dia Positif Ke Priwe Jal Sekarang Gimana Wis Priwe Sekarang Kabit Pencegahan Dan Pengendalian Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Burbas Imam Budi Santoso Membenarkan Adanya Warga Dibantar Kawung Yang Habis Hasil Rapid Test Positif Menurut Dia Rapid Test Dilaksanakan Di Bumi Setelah Dilakukan Positif Empat Pasien Ini Seore Ini Sedang Dalam Perjalanan Ke RSUD Brebes Mudah Mudah Ditangani Lebih Lanjut Dia Mengatakan Sesuai Jadual Pemerintahan Empat Orang Yang Hasil Rapid Test Positif Akan Menjadi Pemerintahan Sweep Besok Besok Jadi Cek Mudah Mudahan Semuanya Aman Ya Oke Jadi Kalian Semua Harus Hati-hati Sekarang Sudah Tahu Yang Baru Pada Pulang Dari Goa Ternyata Positif Nah Kalian Yang Baru Dari Jakarta Tolong Jakarta Dan Sekitarnya Ya Jabodetabek Dan Sekitarnya Ataupun Dari Perantauan Tolong Sabar Dari Ini Kono Ajegiri Ajegiri Pada Balik Tolong Ajegiri Pada Balik Karena Gimana Dini Rika Kabe Rika Kabe Balik Ya Ya Setina Rang Dina Rika Ngomong Yang Sehat Sudah 16 Hari Katanya Sudah 16 Hari Melakukan Isolasi Mandiri Ternyata Kenyataannya Dia Terkena Atau Positif COVID-19 Ini Via Rapid Test Mudah-mudahan Setelah Rapid Test Sweep Nanti Hasil Testnya Keluar Terus Mereka Dinyatakan Tidak Kena Mudah-mudahan Kalau Kena Positif Berarti Orang-orang Yang Bertemu Sama Dia Salaman Sama Dia Atau Degat Degat Dengan Dia Juga Tidak Terkena Tapi Kalau Misalkan Kena Dan Mereka Kemaren Habis Jalan-jalan Ketemu Sama Orang Bersisi Dekat Orang Dan Teman-temannya Itu Kepri Bejal Sapa Saya Ngarap 16 Dina Lo Kan Nura Ketemu Kayak Apa Misalnya Sembayang Bareng Misalnya Tidak Terima Tidak Terima Sama Kasih Kalau Tidak Pulang Mudah-mudahan Kalian Semua Di Diberikan Kesehatan Menurut Teman-teman KB Menurut Sedulur KB Silahkan Pada Komen Nanti Saya Bacakan Satu Per Satu Komen Aku Bakalan Kasih Informasi Informasi Atau Kita Baca Satu Satu Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Minum Disit Menor Glegepan Yes Ngampuran Nela Yang Soalnya Ngangge Masker Oh Iya Masker Ini Kita Dapetin Dari NK Collection Terima Kasih NK Collection NK Collection NK Collection Yang Sudah Memberikan Masker Kita Merah Merah Putih Ada Masker Yang Seperti Ini Ada Masker Yang Seperti Ini Terima Kasih NK Collection Sudah Memberikan Banyak Sekali Ini Ada 12 34 Ada Dan Aku Masih Dikasih Ada Sekitar 12 Atau Satu Satu Apa Ya Rana Satu Lusin Terima Kasih Banget Sudah Memberikan Masker Buat Aku NK Collection Jadi Buat Teman Teman Semua Yang Mau Apa Namanya Mau Beli Masker Silahkan Bisa NK Collection Oke Lagi Sedikit Promo Sedikit Promo NK Collection Terima Kasih Buat Kalian Yang Pengen Beli Masker Silahkan Bisa Hubungi NK Collection Nah Kalian Bisa Cek Di NK Collection Atau Di Instagram NK Collection NK Collection Dot Co Atau Juga Bisa Hubungi Di Nomor HP Atau Whatsapp 08 58 08 57 4755 5489 08 57 4755 5489 Ulangi lagi 08 57 4755 5489 Terima Kasih NK Collection Masker Masker Merah Putih Ini Kayak Melakukan Perlawanan Ya Bener Ini Suroso Aji Jangan Dulu Jangan Dulu Pulang Jaga Kesehatan Warga Bumi Ayolah Berpikir Dewasa Suroso Aji Terima Kasih Sudah Memberikan Komentarnya Ini Komentar Bagus Banget Ayo Kita Mengikuti Peraturan Peraturan Pemerintah Agar Kita Terhindar Dari Covid 19 Ya Gak Dari Corona Ini Suroso Aji Terima Kasih Banget Ini Keren Banget Apa Namanya Komen Gwesing Gwesing Maring Goa Apa Min Ya Bener Sendal Jepit Bener Banget Ini Orang Orang Yang Ke Goa Yang Dites Itu Orang Orang Yang Habis Bulang Dari Goa Itu Empat Orang Dinyatakan Positif Rapid Corona Melalui Rapid Test Bener Bener Mantep Setuju Karena Pranoto Inu Terima kasih atas komennya Ini setuju banget kalau orang-orang Sudah pada sadar Jadi uang-uang kayaknya Tiar Hermawan Bumiayu wis anawacana lockdown Oramas esi rame-rame baik Deneng pada lunga-lunga Esi orago masker apa maning bocah nome Malah tambah macet Bumiayu si piwe Nah kuesing bareng wingi Jadi pertanyaannya mimin ya Kenang apa nih Bumiayu malah tambah Oke wong pada jalan-jalan Wong pada Apa rana ya Wong pada Ya bener Terima kasih Silahkan dikirim saja Nanti ngopi barengnya disini Ya karena kita tidak ketemu dulu Kita tidak Apa namanya ya Berjabat tangan dulu Ngopi barengnya dirumah aja lah ya Disini ngomah bayus pada ngopi Ini ngomah bayus pada lunga-lunga Ya kayak gue Jadi tolong Singar pada komen Silahkan komen Nanti kita bacain satu persatu Komen ya Nanti kita ngobrol bareng-bareng Ini Menanggapi tentang Empat orang positif Corona di Bumiayu Di Bantar Kawung ya yang jelasnya Bumiayu Jalan nelain Jalan nelain tambah Sepi malah tambah Rame macet Ora pada Wuti Nah gue Singbar Epung Bailah Pranoto Saya dan semua keluarga saya Di perantuan Nggak mudik Karena sayang sama keluarga Nah Dekur Terima kasih Luar biasa kalian Tidak pulang Dan kalian Luar biasa Mantap sekali ya Mantap sekali Tidak pulang Min maskernya Apik mensung Ini masker Kain Maskernya enak banget Dan alus banget Serius alus banget Ini Mimin dikasih 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 sama NK Collection Ini NK Collection NK Collection Terima kasih Silahkan cek NK Collection Di NK Collection NK Collection Di Instagram NK Collection Dotco Nah Cek aja disitu Ada nomor Teleponnya Ada juga Contoh-contohnya Silahkan Silahkan Di Apa namanya ya Silahkan di Inilah Dibeli Ya Barangkali Kalian mau ini Nang bumi ayu Puasannya kapan Puasannya kok Barang-barang Kera pemerintah Orang bakal dewek-dewek Tau Fansu Biakto Iya Woknya pada Pongkeng Kayak rika Wok Pongkengnya Wok Kakar Wok Kakak Go rame-rame Wok Ya bener Ngo rame-rame Sih kok rame-rame Tapi dong rame-rame Kayak gue Briben Coba Ya lih Beti ini John Rame-ramene Kena Positif Corona Briben Wang papat Bar Kondimin Bar Irfan Dari Goa Mas Pulang dari Goa Dan itu Dinyatakan Positif Corona Setelah melalui Tes repeat Tapi ini Tapi ini Belum Pasti ya Karena Belum Di Maksudnya Belum Disweb Lebih pastinya Lagi Nanti Setelah Disweb Jadi Saya Kini rumah sakit Brebes Resudah Brebes Karena Miki Dicek Bumiayu Positif Setelah Positif Repin Pemuda Bumiayu Aktif Untuk Sosiali Penjaga Covid-19 Ya Bener Fahmi Arjuna Irang Nah Bener Pemuda Bumiayu Kudu Pada Aktif Nah Mau Mimin Dan Jakarta Elektronik Care Membagikan Beberapa Sembako Untuk Teman-teman Yang ada Warga Yang ada Di Bantarkawung Alhamdulillah Tapi Bukan Di Bukan Di Jipang Tapi Di Daerah Bantarkawung Nah Kita Main Kesana Kita Juga Selain Membagikan Sembako Kita Juga Mengedukasi Ke teman-teman Keluarga Sekitar Ini Memberikan Edukasi Keluarga Sekitar Untuk Memberikan Untuk Cuci tangan Untuk Menggunakan Hand sanitizer Terus Menggunakan Masker Dan Sosial Distancing Dan Kalau bisa Di rumah Aja Nah Duku Waru Bagus Jangan Nyimak Min Siap Wong Bantar Kak Wung Ngewis Jalan Jalan Maring Endi Baik Weh Ngoli Anek Ketularan Nah Weh Sing Dati Pertanyaannya Kita Juga Seperti Itu Orang 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 Nya Abis Kemana Saja Orang Orang Nya Abis Ngapain Aja Nah Itu Pasti Menjadi Pertanyaan Besar Buat Kita Rapid Tes Cuman Ukur Antibode Aja Kalaupun Hasilnya Positif Belum Tentu Kena Covid-19 Bisa Jadi Virus Nyalain Contoh Flu Biasa Dan Teman Temannya Ini Dari Siapa Ini Dari Siapa Isti Nah Bener Bener Banget Bener Banget Bener Banget Makanya Kita Bilang Ini Positif Hasil Rapid Tes Ya Hasil Rapid Tes Itu Menyatakan Positif Tapi Belum Tentu Juga Ini Bakalan Positif Corona Karena Harus Ada Pengecekan Nih Sweep Di Dimana Di Semarang Ataupun Di Surakarta Kurang Sosialisasi Mungkin Mungkin Makan Nenek Si Akesi Ngarep Nanggap Remela Sosialisasi Pak Ganjar Gue Gaya Video Enggal Menit Enggal Detik Gaya Video Min Nyong Ora Bisa Ora Ora Bisa Tapi Ra Kerja Min Aku Ora Balik Tapi Ora Kerja Min Min Solusinya Nah Gue Bingung Juga Pemerintah Juga Bada Bingung Apa Mening Nyo Bisa Ne Wong Pongkeng Wis Di Mong Iya Emang Pongkeng 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 Menaan Brilian Emang Dasar Pongkeng Pongkeng Pada Rewel Pada Pelang Peleng Brand 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 Salam Ngo Sekitar Bumi Bos Oke Bumi Salam Sing Brand Musa Pabaya Silahkan Aja Dikonfirmasi Brand Dengan Siapa Saja Ya Aku Ngomong Swin Jadi Gitu Ya Jadi Ini Ada Ada Apa Namanya Ada Ada Sedikit Ini Ya Aku Tadi Pagi Bikin Bikin Polling Ini Polling Asal Asalan Kita Bikin Polling Ini Bumi Itu Bikin Polling Di Twitter Dan Di Facebook Nah Wembo Wong Bantar Kawung Nge Bah Bah Tuk Seriani Mboh Wembo Nge Jalan Jalan Mora Mudah Mudahan Jalan 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 Wish Wassalam Saja Sudah Dicek Ya Ini Juga Menyatakan Bahwasannya Ini Belum Tentu Juga Dia Positive Corona Tapi Ini Baru Positive Sesuai Dengan Rapid Test Tapi Kalau Misalkan Dinyatakan Belum Ini Menurut Keterangan Dari Tadi Dari Kecamat Bum Eh Kecamat Bantar Kawung Dari Kadis Kesehatan Kepala Dinas Pasar Tono Dan Bagian Apa Sampai Miki Dari Sementara Kabit Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pak Imam Budi Sant Juga Menyatakan Bahwasannya Hasilnya Polisitif Positif Corona Berarti Positif Corona Sesuai dengan Rapid Test Positif Mudah Mudah Mudahan Kita Semua Terhindar Dari Marah Bahaya Dan Kita Semua Pongkeng Siartian Apa Lah Bu Berarti Berarti Setiap Live Berarti Andi Supana Andi Supana Ini Bukan Apa Pukis 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 Kalian Pulang Saja Ke Rumah Mandi Terus Melakukan Isolasi Mandiri Kalau Misalkan Tidak Ada Gejala Apapun Di Rumah Saja Jangan Dulu Ketemu Dengan Keluarga Jangan Dukan Ketemu Dengan Jangan Dulu Berdekatan Dengan Keluarga Jangan Dulu Jadi Pokoknya KB Atus Gebra 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 Atus Terus Klambine Apa Banya Dibersihi Dicuci Ya Dicuci KB Setelah Itu Melakukan Isolasi Mandiri Karantina Mandiri Selama 14 Hari Rang Minggu Jadi Rang Minggu Disit Kalau Semaring Pus Masur Apa Orang Alami Rasa Sakit Atau Apa Jadi Orang Usah Apa Orang Usah Ngapang Disit Amin Nabilayaki Mudah Mudahan Lekas Sembuh Amin Ya Robal Alami Mudah Mudahan Teman Teman Semua Nih Yang Pada Kena Covid Bukan Yang Kena Covid Yang Dalam Pantauan Atau Pasien Dalam Pantauan Semuanya Sehat Walafiat Pantauan 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 Berburu Bers Berburu Jujur Tentang Pasien Corona Pasien Positif Corona Kenapa Hingga Saat Ini Kabupaten Bers Masih Nihil Atau Belum Ada Belum Ada Apa Namanya Belum Ada Pasien Dengan positif corona Padahal di Brebes Sekitar 52 ribu orang Sudah pulang sini Ya Kira-kira Pemerintah daerah ini Jujur apa enggak sih Nah Ini tanggapan warga-warga sekitar Warga Twitter yang pertama Apakah pemerintah Kabupaten Brebes Jujur tentang positif corona Yang masih nihil Yang masih nihil itu Kita cek dari website Resminya ini ya Dari website resminya Kabupaten Brebes ya Corona.brebescap.go.id Karena ini masih nihil Belum ada Orang yang terkena Corona Menurut Warga Twitter Sekitar 11,1% 11,1% 11,1% Warga Twitter Bilang Jujur Jadi cuman 11 nih 11,1% Warga Twitter Menyatakan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Brebes Jujur Tentang positif Corona di Brebes Corona di Brebes itu Masih 0 Sedangkan 88,9% Mengatakan Tidak Jujur Jadi Gimana ya Apakah kalian percaya juga Atau tidak Bahwasannya di Bahwasannya di Brebes ini Ada positif Corona atau tidak Silahkan di Ini ya Jadi kita tidak Tidak mengejudge Atau apa Ini cuman polling Saja polling Biasa Bahwasannya di Brebes itu Sebenarnya Pemerintah Jujur gak sih Tentang hal ini Nah gue Kita juga gak tau kan Apakah benar atau tidak Bahwasannya di Brebes itu Masih nihil Karena Seperti yang kita tahu Sekitar 52 orang Sudah pulang Dari Jakarta Apalagi Hari ini ada Empat orang Yang positif Corona setelah pulang Dari Goa Sedangkan Disitu ada Sekitar 32 Orang Yang ikut ke sana Ini kan Harusnya di cek semua Atau gimana Nah Ini Lumayan nih Ada Ini ada Komen dari Ricky Tarmot Ricky Tarmot Mengatakan 5 kelemahan Virus Corona Yang dimanfaatkan Untuk Disvertisial penularan Satu Mudah hilang Dengan pelarut Lemak Atau sabun Bisa dilakukan Dengan Antibiotik Antibody Ya Tiga Bisa dibunuh Dengan Disinfektan Empat Melemahkan Melemah Di suhu Yang panas Tidak Bisa Lama Di permukaan Lakukan Pencegahan Sebagai Penunjuk Pemerintah Dan Apa Kemikian Dan Para Petugas Ahli Ya Oke Jadi terima kasih Itu ada Udah ada Informasinya Tadi Ya Berarti itu ya Jadi Kita bacain Lagi Nah ini Pollingnya Di twitter Kita lanjutkan Lagi dulu Pollingnya 88,9% Itu Menyatakan Bahwasannya Pemerintah Tidak Jujur Ya Kita Tidak Tau ya Kita Tidak Tau Pemerintah Jujur Atau Tidak Ini kan Polling Percaya Atau Tidak Itu Cuman Polling Jadi Jangan Masukkan Di hati Oke Sementara Itu Polling Di Instagram Ada 100 Voluntir Atau 100 orang Yang Ikut Dalam Dalam Apa Namanya Dalam Polling Ini 173 Orang Bilang Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Brebes Bilang Jujur Ya Pemerintah Kabupaten Brebes Jujur Menyatakan Bahwasannya Di Brebes Masih Nol Nihil Masih Nihil Covid-19 Sedangkan Sedangkan 230 Orang Menyatakan Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Brebes Menyatakan Tidak Jujur Nah Ini menurut kalian Semua Gimana nih Menurut kalian Semua KKB Pada Komen Silahkan Menurut kalian Apakah Pemerintah Kabupaten Brebes Jujur Atau Tidak Tentang Penanganan Positif Corona Ini Kalau Misalkan Jujur Alhamdulillah Kalau Tidak Jujur Nah Ini Yang Jadi Masalah Kalau Misalkan Ini Tidak Jujur Yang Ditakutkan Adalah Kita Sebagai Warga Sebenernya Sudah Ada Orang Yang Terkena Nah Gue RSD Yap Apike Emang Maring Puskesmas Disit Kan Misalnya Kek Nyong Orang Repot Repot Kek Gue Ya Langsung Maring Uma Nah Apike Bener Bener Kek Bener 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 Menurut Srd Bener Banget Bahwasannya Kita Kalau pulang Ke rumah Kita Laporan Dulu Ke RT RW Ke Pemerintah Desa Sepetempat Lalu Ke Buskesmas Dulu Baru Lapor Ke Ini Terserah Yang Penting Lapor Atau Cek Dulu Setelah Itu Semuanya Baru Dilakukan Nah Ini Kalau Misalkan Misalkan Sudah Malam Nah Itu Silahkan Lah Sinyalnya Lemut Ya Wislah Ngamburan Ya Sinyalnya Lemut Yang Ngamburan Sinyalnya Lemut Jadi Salah Itu Yang Positif Orang Mudik Apa Warga Situ Yang Positif Adalah Orang Yang Habis Ngikutin Jamaat Tablik Di Goa Mulanya Di Ringok Nang Wising Awal Ngomong 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 Si Rai Cuk Teng Lagi Takon Mayan Rika Lah Ini Dari SRD Bener Banget Itu Apik Nek Mulih Mampir Neng Pus Kismah Disit Kang Apsi Kesehatan Terus Adus Ojo Lali Kramas Lapor Neng RTRW Absen Anak Perhatian Khusus Juga Saking RT Menawar Gane Pada Takon Takon Himbawane Mengkono Jomong Mulih Terus Karantina Mandiri Tok Ya Betul Sekali Ini SRD Terima Kasih Antara Informasinya Atas Masukannya Ya Kita Kan Cuman Cuman Apa Namanya Cuman Mengikuti Ya Itu Seperti Tiar Hermawan Dudu Nyong Bok Lah Sapa Aman Malan Pada Curhat Rikata Koning Pada Komen Malan Pada Curhat Orang Mudik Terus Nular Nawang Bumeyo Tanpa Disadari Orang Mudik Weah Singgong Mudik Zal Linggapura Aman Ya Mbo Mudah-mudahan Linggapura Aman Tidak Ada Covid Itu Mba Gara Gara Ikut Jamaat Ah Blik Dikuar Di Goa Sulawesi Selatan Akibatnya Gara-gara Pada Pongkeng Pada Lunga-lunga Malah Lunga-lunga Lunga-lunga Bisa Nyalah Naya Rika Kayak Gue Terserah Pokoknya Terserah Rika Ya Kok Kok Di Ara Herman Misalnya Pada Gubes He Pada Gelut Gue Malah Nging Komen Komen Pada Gelut Pada Pribank Jadi Silahkan Kalian Semua Pada Komen Nanti Kita Bacain Komen Ya Gue 6B Gabung Bos Sorry Oh Ya Tidak Maaf Nen Bokok Kera Bokok Kala Nore Tidak Maaf Nah Bokok Kese Pada Melul Life Kye Tidak Maaf Nen Silahkan Buat Yang Baru Gabung Yang Baru Ini Kita Dari Tadi Kita Udah Ngobrol Tentang Banyak Tentang Ini Sesuai Dengan Temanya Tadi Empat Warga Bantar Kabung Positif Ya Ini Via Rapid Test Ya Yang Dilakukan Oleh RSUD Brebes Dan Sekarang Orangnya Empat Orang Ini Sudah Dibawa Ke RSUD Brebes Dan Untuk Melakukan Ini Untuk Melakukan Sweep Besok Agak Janggal Ini Dari Isti Agak Janggal Brebes Nihil Covid Soalnya Kita Udah Dikepung Zona Merah Untuk Pengetes Sebenarnya Udah Bener Belum Takutnya Kita Terlalu Santui Malah Banyak Yang Nyepelein Nah Itu Yang Dari Kemarin Kita Ngobrolin Itu Yang Dari Kemarin Kita Alah Jadi Kemarin Kita Mewanti Bawasanya Jangan Sampai Kita Semua Malah Kena Ya Gara Gara Sadar Tiba Tiba Kena Virus Ya Bahaya Men Men Tidak 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 Mudah Mudah Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu Wa Alvin Al-Aziz Lagi Kayak Libur Sitya Tidak Tolong Alvin Al-Aziz Kalibur Kerja Baik Kerja Baik Rika Pikiran Melu Kayak Mati G Autosurga Ikih Dian Tah Yamin Padahal Tah Akibat Fatal Bisa Nular Mering Nah Dinasti Abdillah Bener Sekali Itu Kata Kata Anda Orang Orang Pada Ngerti Ya Coba Sekis Mulai Pada Gubes Bok Begitu Mis Anasing Positif Ya Walaupun Baru Rapid Test Tapi Coba Bayang Nah Misalnya Wong Ketemu Karoko Salaman Karoko Tribet Kajal Kok Yang Aneh Orang Ibadah Yang Kena Coba Di Tempat Karoke Apa Di Tempat Prostitusi Gak Ada Kabarnya Kena Hahaha Lah Kusip Ribben Sekarang Kerapa Rika Semoga Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Watt Huni Matul Minawaci Arane Keren Menhun Matul Minawaci Ya Seperti Itulah Kita Tidak Tahu Juga Karena Ini Juga Dibaca Dari Kompas Dotcom Kompas Dotcom Juga Menyatakan Bahwa Satu Keluarga Di Kelurahan Kober Kecamatan Purwakorto Barat Kabupaten Banyumas Terkonfirmasi Positif Terpapar Virus Corona Atau Covid Sembilan Banyumas Ahmad Hussein Mengatakan Satu Keluarga Yang Berjumlah Empat Orang Ini Salah Satunya Diketahui Pernah Mengikuti Acara Istima Ulama Di Goa Sulawas Selatan Kelurahan Kober Ada Empat Orang Yang Positif Bapak Ibu Dan Anak Cucu Kata Bukut Banyumas Ahmad Hussein Dengan Demikian Kata Hussein Klaster Istima Ulama Goa Di Banyumas Yang Terpapat Covid 19 Ada Lima Orang Satu Orang Lainnya Merupakan Warga Desa Patik Raja Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas Pasien Tersebut Lebih dahulu Dirawat Di RSUD Marga Soekarjo Purwakerto Semua Sudah Diamankan Dia Menjelaskan Terdapat Sekitar 60 Orang Berangkat Mengikuti Acara Keagaman Tersebut Satu Grup Rombongan 38 Orang Tapi Ada Yang Naik Pesawat Ada Yang Mobil Sendiri Sehingga Total 60 Orang Diberitakan Sebelumnya Gugus Tugas Melakukan Repites Terhadap Sekitar 61 Orang Iscima Ulama Goa Dan 131 Orang Lainnya Pernah Kontakt Erat Dengan Yang Bersangkutan Repites Dilakukan Menyusul Adanya Salah Satu Peserta Iscima Asal Kelurahan Kober Kecamatan Purwak Korto Barat Yang Berdasarkan Hasil Positif COVID-19 Berdasarkan Hasil Repites 30 Dinyatakan Reaktif Sebanyak 10 Orang Diantaranya Merupakan Waga Keluar Kober Jadi Si Ji Terkena COVID-19 Ya Dan Tiga Wargane Ya Tiga Keluargane Miki Anak Bapak Ibu Anak Cucu Akhirnya Kena Kabe Cuy Bayang Nah Karena Sudah Apa Namanya Sudah Berinteraksi Dengan Dia Nah Ini Yang Sudah Positif Karena Rapit Kepri Ben Jal Dikarap Ngomong Apa Seki Pengkaya Apa Ini Sobat Sing Padahal Ketemuk Kekarawang Jadi Ini Kepri W Nah Mulanya Tolong Sengarap Di Balik Kampung Aji Giri Balik Kampung Ya Walaupun Yang Ngerti Keadaan Kondominya Susah Apat Gala Macem Tapi Ini Untuk Menjaga Kita Semua Agar Kita Terhindar Dari Virus Corona Ini Kita Live Sekitar 15 Menit Lagi Silahkan Nanti Kita Mau Ngebahas Silahkan Bagi Yang Mau Komen Komen Yang Mau Pada Komen Di Ini Bumi Ayu Silahkan Komen Saja Podcast Kali Ini Sekitar 15 Menit Lagi Kita Bakal Tutup Podcast Kali Ini Kita Didukung NK Collection NK Collection Ini Memberikan Banyak Sekali Apa Namanya Masker Maskernya Keren Serius Enak Masker Kain Maskernya 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 Alus Maskernya Warnanya Merah Putih Kita Lawan Corona Ini Indonesia Melawan Corona Ya Dari NK Collection Ini Juga Ada Seperti Ini Ada Yang Lain Terima Kasih NK Collection Yang Sudah Memberikan Masker Sekeren Ini Buat Mimin Agar Terlihat Ganteng Dan Terlihat Tetap Nasionalis Oke Bagi Kalian Yang Pengen Apa Namanya Pengen Mengetahui Tentang NK Collection Ini Silahkan Bisa Dilihat Di Instagram NK Collection NK Collection Dot Co Atau Bisa Order Juga Melalui Whatsapp 0857 4755 5489 Oke Aku Ulangi 0857 4755 5489 Terima Kasih NK Collection Gara Gara NK Collection Nganggu Masker NK Collection Yang Tambah Ganteng Ganteng Jadi Nambah Sekitar 150 Derajat Terima Kasih NK Collection Anak Sapa Maning Gak Sink Pankomen Oh Jolali Sedia Tempat Suci Neng Ngar Uma Masing Masing Ngar Sabun Sabun Sair Patangan Oke Terima Terima Jangan Jangan Amgap Remeh Pandemi Anda Yang Muda Yang Sehat Pandemi Ini Bisa Menular Kepada Siapapun Tanpa Menimbulkan Gejala Akan Tapi Ada Yang Kena Virus Bisa Menularkan Kepada Yang Tua Usia Lansia Jadi Sekarang Yang Lebih Parah Lagi Orang Tanpa Gejala OTG Orang Tanpa Gejala Tiba Tiba Positif Corona Bangkit Purnomo Aji Ngasih Komen Juga Corona Gawian Sing Gawian Rip Kudune Anan Kibisa Luih Perak Karo Sing Gawian Rip Malah Perintah Kon Ngaduh Rikan Nek Ngopi Kurang Buket Kang Konyatane Wong Wong Tus Pada Ischima Ulama Malah Kena Dan Orang Dari Beberapa Tempat Ada Yang Meninggal Terus Bipen Tolonglah Sing Kue Ngomong Kayak Kue Ya Sing Ngomong Ngomong Kurang Atoh Dolane Lagi Lagi Apa Ya Lagi Meminimalisir Penyakit Ini Silahkan Baca Baca Saja Tentang Hadis Hadis Atau Tentang Apa Cerita Cerita Sahabat Nabi Yang Akhirnya Tidak Datang Kesam Gara 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 Disitu Ada Wabah Akhir Kita Menghindar Dari Satu Wabah Dari Satu Takdir Allah Ketakdir Allah Yang Lain Itu Seperti Itulah Kita Jangan Jangan Merasa Hebat Oh Ini Gara Gara Tidak Gara 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 Oke Gara min orat dibaca-baca ya keprat sisang gua ajib nyimas jati ngamurane mbak nyimas ngamurane komen apa sih komennya sih bener jelasnya, nyongnya lagi ngomong ngonong komen, ngonong komen, ngonong komen orang pernah komen ya bener positif tapi ini baru melalui tes rapid ya, rapid test itu belum sampai ke swap mudah-mudahan besok di swap hasilnya masih negatif, tapi gak tau juga kita lihat aja dulu perkembangan selanjutnya, bahkan sampai hari ini Kabupaten Brebes melalui Dinkes atau melalui pemimpinnya Ibu Iza Prianti belum menyatakan bahwasannya Brebes masih nihil pasien covid-19, jadi kita belum tau apakah pemerintah jujur atau tidak bahwasannya masih bener-bener kosong ya itu katanya baru rapid test yang positif swap testnya belum tentu positif semoga aja negatif amin ya robbal alamin min ini bumi ayu anak tempat nggowis suk oramin ini dalam anak ini beberapa tempat ada ada juga yang pakai hand sanitizer ya ada juga yang pakai galun rata-rata sih pakai galun alhamdulillah alhamdulillah luis anak ya tri ratna itu yang katanya ya bener tri ratna luis ya kali ini kita bakalan live ini kita bakalan tayangin juga di pntv id channel youtube jadi buat kalian teman-teman semua yang lagi nonton yang hari ini gak nonton juga silakan silakan apa namanya ya silakan subscribe like atau komen channel youtube pntv id biar kita bisa nonton bareng disana karena ini juga bakal ditayangin disana ya jadi terima kasih banget teman-teman semua yang sudah menonton yang sudah menunggu informasi dari kita breaking news ini gue jaman jaman anda black men pemerintah indonesia juga lagi direpotkan oleh jamaah yang sama di india baca jamaah tahplik ya wis gue lah ya nyong ya orang ngerti pengepriban money merof dong ya ngel info dari dinis kabupaten ini tadi masih rapid test belum hasil bener bener banget kan dari tadi kita sudah membaca seperti itu kat mau emang ngomong ya ya gue ke positif sesuai dengan hasil rapid test ini lagi dibawa ke brebes orangnya di arah sudah brebes dan lagi di besok mau dites di semarang fabian mkv lah gue apa money ya silahkan yang mau komen nanti aku bacain komen-komennya yang mau salam-salam juga boleh silahkan buat keluarga kalian yang ada di rumah tidak jadi buat ya beri di comment-komen blog komen ini jangan lupa komen yang ada di komennya semoga orang sempat kamu ngakeh yawis kayak gwe lah mungin iya mbu, anu rombongan mbu orangnya yang jelas tak gue mana ngabih maring goa, yang dia pada bayi nanti neta ngomong pada mana, anas yang nganggau mobil, anas yang nganggau apa gari ditilang bayi ngana yah ini aku baca berita dari kumparan.com dari Radar Tegar, dari SM Pantura dan juga dari kompas.com ini pasti sudah terverifikasi ya, dengan jelas, dengan baik mudah-mudahan informasi ini tidak simpang siur jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton silahkan silahkan, silahkan, silahkan kalian semua memberikan tanggapan ya, mudah-mudahan ini sudah jelas, jadi ini masih rapid test, belum swap tinggal tunggu aja swapnya bagaimana itu udah-dah, di test lab belum, ya wis, di tap, maki rapid tap, rapid rapid test ya, di swap berung, di swap gari swap dok, ingin oh, mudah-mudahan dong, wis, di swap ketun, hasilnya kayak apa mudah-mudahan aman berbes, masih tetap belum merah seperti yang lainnya karena yang lain sudah merah semua satu jawa tengah sudah merah tinggal satu yang belum yang masih putih adalah yang masih nihil adalah kabupaten berbes berbes juara pokoknya juara sekali mas nyong orang negerata hasil bener gak infonya mas ya, di inform di band ya, si negerata aku ya ya, kali sampai sekarang belum ada informasinya belum ada positif negatifnya itu baru ODP atau PDP ya, tinggal nunggu aja pemerintah menyatakan belum ada ya, belum ada ya hingga saat ini belum ada belum ada yang positif corona tinggal 6 menit lagi silahkan buat teman-teman semua yang mau komen yang mau salam-salam buat keluarganya barangkali yang kangen dengan keluarganya di rumah mau komen silahkan mau komen nanti kita bacain komennya ya jadi ini yang tadi pada komen-komen nanti aku bacain satu persatu komennya nanti aku sampein mudah-mudahan orang-orangnya juga lagi pada nonton ya gusti Allah kehendak kehendak kayak gue primen maning gelem ora gelem ya kudu bertahaning cengkareng kih min wah luar biasa firman ya habibi terima kasih mas firman tidak pulang kampung masih di cengkareng dan masih bertahan di perantauan tidak pulang dulu untuk apa namanya ya menjaga agar keluarga kita juga diberikan kesehatan ya semoga kita semua diberikan kesehatan apa bener kayak orang bisa mudik ya mudah bisa mudik sebenarnya sebenarnya bisa mudik tapi aja gini mudik karena lagi kondisinya seperti ini kita sudah kritis untuk penyebaran virus korahina ini mudah-mudahan semuanya aman ya semuanya aman lah terkendali mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan buat kita semua agar kita semua tidak terkena virus corona oke terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton live streaming di fanpage ini bumiayu terima kasih yang sudah mensupport kita dari NK Collection terima kasih juga NK Collection untuk ini nya nih untuk maskernya maskernya sangat aman dan sangat enak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton yang sudah bergabung bareng kita dari sekitar satu jam yang lalu kita bakal tayang di channel youtube BNTV ID silahkan kalian subscribe BNTV ID jangan lupa like, komen, dan share video-videonya yang ada di BNTV ID terima kasih mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan kita diberikan keselamatan sehat walafiat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bumiayu dadah Assalamualaikum Assalamualaikum